Halo semuanya selamat malam semoga kalian sehat selalu semoga apapun tujuan dan keinginan kalian segera tercapai pada kesempatan malam ini gue mau memberikan sebuah tips bagaimana mencari sebuah ide konten mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya atau suka kebingungan kehabisan ide ya karena gue tau bahwa disini banyak sekali konten kreator ya dan disini gue ingin mencoba berbagi pengalaman dan pengetahuan yang gue punya mungkin cara ini bukanlah cara yang sempurna atau yang paling benar ya tapi gak ada salahnya bisa kalian coba jadi untuk menentukan sebuah ide konten kalian terutama pertama-tama harus tau dulu tema apa atau topik apa yang akan kalian bahas semakin ke kanan ini adalah semakin kecil atau semakin spesifik dan kalian juga bisa mengarah ke kiri ke kiri itu semakin melebar atau semakin luas kita coba jelaskan yang ke arah kanan dulu ya ketika kalian sudah mendapatkan temanya Mobile Legends kalian harus memikirkan apa ya saudara dari Mobile Legends ini atau bagian tubuh dari Mobile Legends ini ya Mobile Legends sendiri ini menurut gue ya disini ada yang namanya faktor eksternal dan internal in game ya dan ini gak cuman akarnya gak cuman segini ya setiap masing orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda jadi apalagi kalau kita lebih dari satu orang ya yang memikirkan misalnya kalian adalah sebuah tim dan kalian bisa bersatu untuk membuat akar-akar ini semakin berkembang ya misalnya ini gak cuman dua nih kalau misalnya ada kita brainstorming ya berdua atau bertiga mungkin dari Mobile Legends ini aja akar bawahnya ini udah ada 5 atau 6 bisa saja ya jadi ini yang gue pikirin aja yang gue dapet ketika kalian sudah dapet akarnya ya dua akar ini kalian kembangkan lagi misalnya faktor eksternal secara lebih spesifik ya itu ada yang namanya misalnya player dan faktor internal ini ada beberapa aspek seperti hero equipment strategi ya nah dari player ini kalian bisa spesifikasi lagi ya meruncing ya di ya setiap player pasti mempunyai yang namanya kemampuan ya kemampuan yang berbeda gameplay yang berbeda dan profile atau biodata yang berbeda dari sini saja kalian sudah bisa membuat beberapa konten misalnya di Indonesia ini ada 40 player per player ya yang bisa kalian bahas yaitu dari biodatanya gameplaynya ataupun tentang infografik kemampuannya dari gameplaynya ini saja kalian bisa membagi menjadi beberapa jenis konten lagi lebih spesifik ya yaitu misalnya wetf moment full match ataupun tiktok yang lucu-lucuan dari profilnya saja kalian bisa membuat misalnya ada 40 pemain ya kalian akan mendapatkan 40 konten dari sini dan dari gameplay karena dia pasti setiap hari akan melakukan gameplay-gameplay ya di turnamen maupun biasa dan itu kalian bisa mengambil dan membuatnya menjadi sebuah konten lalu misalnya kita beralih ke ingame di ingame itu ada hero tiap hero mempunyai cerita yang berbeda dan skill kemampuan yang berbeda dari sini dari 104 hero ini kalian bisa mendapatkan dari cerita dan kemampuan ini berarti 208 konten ya kalau kalian hanya membahas skill dan cerita tapi jika kalian mau mendapatkan lebih banyak lagi kalian harus belah lagi menjadi lebih spesifik ya dari skill kemampuan ini ada yang namanya kelebihan, kekurangan, dan tips kalian bisa bagi lagi berarti misalnya 104 hero mempunyai skill kemampuan yang berbeda dikali 3 ya 104 dikali 3 itu udah 312 konten loh atau kalian bisa misalnya terlalu pendek kalau hanya satu-satu ya kalian gabungkan menjadi sebuah skill dan kemampuan itu bisa menjadi 104 konten dan dari cerita kalian bisa membuat konten tebak-tebakan atau kisah jadi dari hero saja kalian sudah mendapatkan misalnya dari sini ya 104 kemampuan dari cerita kalian membuat konten tebak-tebakan dan kisah berarti kalian mempunyai 208 208 konten ditambah 104 konten waduh banyak bosku lalu dari equipment belum lagi membahas equipment equipment ini ya terolah 84 gue yakin sih lebih ya enggak soalnya gue menghitung dan dari equipment ini kalian bisa lebih spesifik lagi menjadi konten build atau compare item misalnya blade despire dengan apa gitu-gitu ya atau detail-detail per item nah dari sini saja kalian bisa mendapatkan banyak sekali konten dari strategi strategi itu kita akarkan lagi ya lebih spesifik ada yang namanya makro dan mikro mungkin ini ada lagi ya karena gue enggak tahu gue hanya menulis apa yang gue tahu seperti yang gue bilang semakin banyak orang yang brainstorming untuk memikirkan hal ini akan semakin banyak akar-akar yang muncul ya nah jadi lanjut di makro sendiri ini ada kalau kita spesifikasi lagi kita belah lagi kita pikirkan ada yang namanya draft pick mapping ataupun counter hero nah dari mapping kita belah lagi menjadi rotasi formasi landing jika kita hanya bahas map draft pick counter hero ini kita sudah dapat 3, 4, 5, 6, 7 ya tentang makro jadi kita sudah dapat 7 tapi kita bisa belah lagi tentang formasi ya misalnya ini kita akarkan lagi formasi kan ada banyak misal 2, 1, 2, 3, 1, 1 dan sebagainya ya misalnya ada 5 jenis formasi kalian sudah mendapatkan 5 konten lagi dari rotasi misalnya dari side lane mid lane atau jadi 3 konten lagi ya bisa kalian belah dari landing juga bisa kalian akarkan lagi misalnya dari full match kalian belah lagi menjadi full match itu kan terlalu panjang ya bisa kalian menjadi highlight macem-macem pokoknya ini soal kemampuan juga bisa kalian akarkan lagi tinggal dipikirkan aja sih lalu ketika kalian sudah merasa merasa gak kepikiran ya untuk ke arah kanannya ini ya sudah terlalu spesifik kalau misalnya sudah kalian bahas semua tapi gak mungkin sih karena sepertinya banyak banget sih ya kalau kalian akarkan terus kalau kalian pikirkan terus tapi jika kalian sudah merasa kehabisan ide di sebelah kanan ya kalian bisa memperluas ke sebelah kiri misalnya mobile legend ini secara spesifik adalah seperti ini ya dan kalau kalian memikirkan secara lebih luas mobile legend ini adalah sebuah game game mobile maka kalian bisa akarkan ke arah kiri ini yaitu MOBA kalian bisa membahas tentang MOBA apa itu MOBA mungkin sebelum MOBA ada lagi akarnya cuman gue gak kepikiran gitu mungkin kalau kalian tau gitu kalian bisa komentar ya nah dari MOBA sendiri itu ada yang namanya pasti sejarah sejarah MOBA ya siapa penemunya dan atau dimana gitu ya mungkin ya nah dari sejarah sendiri itu bisa kalian belah lagi menjadi si penemunya itu ya profile biodatanya dia seperti itu jadi pokoknya nih ke arah kiri ini akan akan banyak lagi nih berkembang terus berkembang terus dan sebelah kanan juga akan berkembang terus jadi seperti itu cukup banyak kan gak mungkin lah kalau sampai kalian bilang aduh ini mau buat konten nih kehabisan ide sebenarnya bukan kehabisan ide ide mah gak habis ya cuman harus kita gali dan kita cari seperti itu kalau menurut gue basic konten ini ada yang namanya edukasi dan entertainment edukasi terdiri dari informasi berita tips studi kasus dan info grafik mungkin masih ada lagi cuman gue gak kepikiran gitu terus entertainment misalnya ada drama humor hiburan biasa kalian bisa pilih misalnya kalian mau membuat konten jenis apa atau kalian bisa mengambil semua jenis jenis konten ini ya kalian bisa mendapatkan banyak-banyak sekali konten yang berbeda atau kalian bisa menggabungkan antara edukasi dan entertainment yaitu edutainment misalnya informasi kalian gabungkan dengan drama misalnya berita yang tentang drama atau berita yang kalian gabungkan dengan humor berita yang ada lucu-lucunya gitu ya atau misalnya info grafik ditambahkan quotes atau waktu menarik seperti itu nah di humor sendiri ini kalian bisa pecahkan lagi yaitu menjadi meme dan video lucu meme sendiri ada banyak kalian bisa membuat banyak meme video lucu juga quotes juga misalnya ada 104 hero kalian bisa membuat quotes ya konten quotes nah dari konten quotes sendiri kalian bisa memilih mau kontennya jenisnya gambar ataupun video gitu gitu ya jadi sangat-sangat banyak sekali dan tips sendiri misalnya atau informasi ya ini kalian bisa milih jenisnya mau video single image ataupun carousel dan pokoknya ini masih bisa di akar-akarin lagi ya pokoknya harus kita coba gali terus gitu teman-teman nah untuk konten interaktif buat kalian yang mencari engagement tinggi itu ada yang menurut gue yang gue lakukan itu ya ini enggak enggak bukannya pakem yang 100% benar ya cuman yang gue lakuin aja gitu itu ada yang namanya konten tanya tebak diskusi dan perbandingan konten tanya misalnya mana yang terbaik mana magi yang terbaik di season ini gitu mana faktor terbaik di season ini pasti audience akan memilih atau menjawab sesuai opini mereka dan jagoan mereka masing-masing gitu ini tuh akan menimbulkan interaksi atau komentar-komentar yaitu engagement ya lalu ada juga konten tebak misalnya gambar hero kalian munculkan matanya doang atau misalnya tebak-tebakan misalnya kalian sebutkan misalnya pasif lapu-lapu ya tapi kalian enggak menyebutkan hero nya terus hanya sebagian kalimat lalu audience kalian suruh tebak gitu pastikan mereka akan mencoba menjawab gitu lalu ada ruang diskusi misalnya menurut kalian hero apa yang seharusnya di revamp gitu pastikan mereka punya pendapat dan mereka akan tulis lalu perbandingan dan ini yang menurut gue paling banyak ini ya memberikan engagement atau interaksi ya karena setiap orang itu mempunyai sekali lagi opini opini yang merasa yang mereka rasa benar atau yang idola atau karakter-karakter yang mereka sukai atau mereka dukung kita bisa membandingkan misalnya Yonglek dan Atta lebih baik mana gitu enggak enggak misalnya kalian bisa membandingkan hero-hero yang imun terbaik Chou, Lancelot atau Bendetta nah setiap orang pasti memiliki fanboynya masing-masing setiap karakter pasti memiliki fanboynya masing-masing yang biasa pakai Chou akan milih Chou yang biasa pakai Bendetta akan memilih Bendetta dan yang biasa memakai Lancelot akan memilih Lancelot dan hal itu akan menimbulkan interaksi yang banyak pastinya dan perdebatan juga dan perdebatan itulah yang menimbulkan engagement paling tinggi seperti itu cukup ngap juga ngomong cepat-cepat oke kurang lebih seperti itu informasi singkatnya mungkin buat kalian yang punya cara yang lebih efektif juga boleh share atau yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar gue komit undur diri sampai bertemu di konten berikutnya di konten berikutnya selamat menikmati